Intro Salah satu agenda Kapolri Pekan ini adalah menghadiri pelantikan dua menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Hadi Cahyanto yang menjabat sebagai Menko Pol Hukam yang baru langsung berkoordinasi dengan Kapolri terkait situasi keamanan pasca pemilu. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo beserta Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mendampingi Presiden Jokowi Dodo dalam peringatan Puncak Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta. Peringatan Hari Pers kali ini bertemakan mengawal transisi ke pemimpinan nasional dan merawat keutuhan bangsa. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya peran media sebagai penjernih informasi dan mengamplifikasi kebenaran di tengah keganasan era post-ruth, sehingga dapat memberikan optimisme di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Presiden meminta semua pihak untuk mendukung eksistensi media arus utama. Presiden juga memberikan dukungan penuh kepada media arus utama melalui penerbitan Per Press Publisher Right untuk jurnalisme yang berkualitas. Presiden menegaskan bahwa Per Press tersebut tidak bertujuan untuk mengurangi kebebasan pers dan mengatur konten pers. Namun, pemerintah sebatas mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas. Diharapkan dengan adanya Per Press ini dapat membuat keberlanjutan industri media arus utama dapat terus terjaga. Jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan industri media konvensional menjadi perhatian penting pemerintah dan ini yang dinanti-nanti. Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani peraturan Presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang kita kenal sebagai Per Press Publisher Rights. Terhadap perusahaan pers yang saya tahu sedang menghadapi masa-masa sulit di era platform digital ini, pemerintah juga tidak tinggal diam, pemerintah akan terus mencari solusi dan juga kebijakan afirmatif untuk perusahaan pers di dalam negeri. Saya juga meminta Menkom Info agar memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers. Ini berkali-kali saya sampaikan, minimal untuk bantalan jangka pendek. Memang ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Perusahaan pers dan kita semua tetap harus memikirkan bagaimana menghadapi transformasi digital ini. Bapak-Ibu Insan Pers yang saya banggakan. Terakhir, saya ingin menitip dua pesan. Pertama, Pers harus tetap menjadi salah satu pilar penjaga demokrasi. Pers harus menjadi rumah bersama untuk menjernihkan informasi. Beritakanlah fakta-fakta apa adanya, tapi bukan mengada-ada, bukan asumsi-asumsi, bukan seolah-olah ada. Yang kedua, saya sangat berharap perusahaan pers dapat memikirkan langkah-langkah konkret dan strategis, terus melakukan inovasi agar adaptif dalam merespon. Perubahan zaman, mampu berdiri tegak secara mandiri di tengah kempuran persaingan global. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menghadiri pelantikan dua menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta. Dua menteri yang dilantik Presiden Joko Widodo, yakni Menko Polhukam, yang dijabat oleh Hadi Cahyanto dan Menteri ATR Kepala BPN yang dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Posisi Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono, menelitikan Hadi Cahyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR Kepala BPN. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Usai pelantikan, Presiden berpesan kepada Menteri ATR Kepala BPN untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan lahan dan mekanisme karbon trading. Sementara bagi Menko Polhukam, Presiden meminta untuk menjaga kondusivitas politik dan keamanan nasional. Pada Menko Polhukam, kita tahu dia dulu Panglima saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan politik, hukum, dan keamanan sangat siap. Dan saya tadi sudah pesan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban juga yang berkaitan dengan dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia. Saya rasa itu berkaitan dengan Menteri ATR BPN Mas Agus Harimurti Dwayono. Kita tahu beliau ini setua umum Partai Demokrat Pertama beliau juga alumni Akademi Militer AKMIL juga pendidikan di Nanyang University di Harvard University di Webster University Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen saya kira beliau sangat siap. Sementara itu usai dilantik sebagai Menkopol Hukam yang baru. Hadi Cahyanto mengatakan telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk memastikan kondusivitas keamanan di tanah air. Hal ini ia lakukan untuk memastikan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan di tengah transisi kepemimpinan yang sedang berjalan saat ini. Saya segera melaksanakan konsolidasi kebawah terhadap satuan-satuan atau Kementerian Kabarga di bawah Polukam untuk tetap menjaga situasi ini. Penuhnya ini adalah tugas kita bersama seluruh anak-anak saya sudah berbisara dengan Panglima TNI dan Kapolri tentang situasi ini dan terus akan menjaga supaya tidak ada kecil-kecil atau keihini yang bisa melibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tugas dari TNI-Polri adalah tetap menjaga keutuhan wilayah NKRI dan NKRI menjadikan harga mati dan saya yakin dengan koordinasi yang ketat dengan dukungan tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh elemen saya yakin situasi kondisi yang kita rasakan hari ini akan terus terjadi. kegiatan operasi Nusantara Cooling System terus dikejarkan pasca pemilu. Informasinya sesaat lagi tetaplah bersama kami. selamat menikmati